Kabut ditelagasi O Jilid 26. Bunsyong dibuat sibuk. Ia berkelebatan dan lenyap mengelaksana sini. Pukulan atau hajaran Hengsan Pai Chu amatlah hebat. Dan karena hanya kakek inilah yang paling berbahaya, kedua lengannya mengeluarkan hawa panas yang membuat muka cepat merah maka pemuda ini tak mau melayani Seng Ketua Hengsan, sengaja melingkar dan mencari lainnya dan pertama-tama adalah si Chong Chinji. Ketua si Tong Pai ini paling lemah baru Gulai Hwesio, kemudian berturut-turut Kopek, Tojin dan Goat Gin Tojin. Maka ketika terhadap empat orang inilah dia membalas pukulan, Lui Chu Sin Hwe Ekeng dikerahkan hingga membuat kedua. Lengan berpijar bagai bara maka Kopek, Tojin dan lain-lain terkejut karena pedang atau tongkat mereka terbakar setiap bersentuhan dengan lengan pemuda itu, panas dan cepat ditiup lalu menerjang lagi akan tetapi Boan Eng Sud amatlah hebat. Gin Kang Elang Cahaya ini benar-benar luar biasa tak mampu dikejar. Jangankan mereka, Heng San Pai Chu sendiri dengan Sin Sian Hoan Engnya tak mampu menyusul pemuda itu, gerakannya selalu kalah cepat. Maka ketika perlahan tetapi pasti Bun Syong mendesak si Chong Chin Jin dan kawan-kawan, pukulan atau hajaran cambong Chin Jin dan Su Hengnya dikelit dulu maka 25 jurus kemudian tongkat dan pedang di tangan Kopek, Tojin benar-benar terbakar, begitu pula Toya di tangan ketua Butong, Gulai Hwesio. Ah, si Luman, hebat sekali. Pedang pintu leleh, si Chong Chin Jin, bagaimana senjatamu? Tongkat pintu sama juga. Tongkat ini terbakar, Kopek, Tot Yang, entah tenaga apa yang digunakan pemuda itu hingga begini. Dan Toya Pincheng, astaga. Bengkok dan panas. Aung, Pincheng tak dapat mempergunakan senjata lagi karena Toya Pincheng menjadi bara. Gulai Hwesio mengejutkan teman-temannya dan tiba-tiba ia membuang Toyanya yang mahrong itu. Toya itu bengkok dan panasnya bukan main, kalau terus dipegang rusaklah telapak tangan. Maka ketika Hwesio itu berseru keras dan Toyanya dibuang menancap, amblas di dinding maka tongkat di tangan ketua si Tong Pai juga dilepaskan dan hanya pedang ditungan Kopek, Tojin yang cepat dilontarkan ke langit-langit ruangan, menancap dan mengeluarkan suara dan belandar seketika menjadi hangus. Dapat dibayangkan betapa hebatnya Lui Chusin Hwesio dikerahkan Bun Siong. Dan ketika tiga ketua sudah melepaskan senjata masing-masing dan terhoyung pucat, saat itulah Bun Siong menghadapi ketua Heng San Pai. Bersama kedua sutenya maka Goat Gin Tojin adalah korban berikut yang menjadi sasaran pemuda ini, yakni ketika Atosu itu menusuk dan menggetarkan dua jarinya melancarkan tiga haihiat, ilmu sedot. Plak. Lui Chusin Hwesio adalah ilmu panas sejenis Lui Yang Siong. Penaga yang dipakai adalah Yang Kang, panas, dan tepat sekali menghadapi tiga haihiat. Dengan Yang Kang ilmu sedot itu buyar maka ketika Sang Tosu terkejut dan berbalik kehilangan tenaga, saat itulah Bun Siong menggerakkan kakinya maka tanpa ampun lagi lutut Tosu ini menerima ujung kaki. Desaudah. Goat Gin Tojin terbanting dan bergulingan mengadu-adu. Ia meloncat bangun akan tetapi roboh lagi, tempurungnya terkilir. Baru setelah ia menepuk dan mengembalikan posisi dapatlah ia berdiri tegak lagi. Lalu ketika ia pucat dan terbelalak memandang pemuda itu, ngeri dan gentar maka Bun Siong bebas berhadapan dengan Cambong Chin Jin, juga ketua Heng San. Ko Pek Tojin dan lain-lain masih bengong di tempat. Kini kita berdua. Mari ku terima Lui Yang Siong Kangmu, Long Hiong, maaf kalau tadi aku selalu menghindar, Plak Des. Bun Siong membungkuk dan menerima pukulan dua orang itu dan Heng San Pai Chu maupun Sutenya tersentak. Mereka mengerahkan Lui Yang Siong Kang yang menjadi andalan, bertemu. Koma Lui Chu Siong Hwe Kang dan panas bertemu panas. Akan tetapi ketika mereka terdorong dan lengan yang membara dari pemuda itu tak sanggup mereka tahan, terhuyung dan terpaksa melempar tubuh bergulingan maka Siong Tong Tojin maupun Cambong Chin Jin sama-sama mengeluh. Des. Mereka kalah kuat dan harus mengakui kehebatan pemuda itu. Dari lengan Bun Siong keluar tenaga amat kuatnya dan mereka tak tahan, dari sini dapat diukur bahwa Siong Kang, tenaga sakti, mereka kalah kuat. Maka ketika mereka bergulingan meloncat bangun namun, gebrak itu tentu saja masih belum memuaskan, mereka membentak dan berseru kembali maka dua tokoh Heng San ini Majulagi dan Kopek, Tojin serta lain-lainnya sadar. Tak boleh secepat itu mereka mengaku kalah. Keluarkan senjatamu, tunjukkan kepandayan khas gurumu Pek Gan Hui Tu Jong Bing Lip. Kami akan mengeroyok dan menyerangmu mati-matian, anak muda, perlihatkan golok terbang, Hui Tu, yang menjadi kehebatan gurumu. Hektometer Siaw Te, aku yang muda, tak merasa perlu. Pertandingan ini bukan pertandingan mati hidup, Sintong Loeng Hiong. Kalau tidak terpaksa untuk apa mengeluarkan senjata. Siaw Te, Wersyu Ut, pisau-pisau kecil mendadak meluncur dari tangan ketua Heng San disusul benda-benda berkeredep lainnya dari Goat Gin Tojin dan Cambong Chinjin. Itulah senjata rahasia yang tiba-tiba dilepas tanpa banyak bicara lagi. Bun Siong terkejut dan menghentikan kata-katanya sementara ketua Heng San sudah berseru pada ketiga rekannya. Untuk mengeluarkan pula senjata-senjata gelap. Dan ketika tanpa banyak cakap Kopek Tojin maupun si Cong Chinjin mengeluarkan senjata rahasia mereka, yang terakhir ini mengeluarkan pasir-pasir panas maka Gulai Hwesyo mengeluarkan biji-biji tasbehnya yang berketrik. Singkwir trik-trik. Bun Siong terkejut dan berseru keras latak menyangka tokoh-tokoh persilatan itu sudah mulai mengeluarkan Amgi, senjata rahasia. Hanya dalam keadaan terdesak atau sungguh-sungguh ingin mengujahnya mereka itu melakukan itu. Maka ketika ia melengking dan mengeluarkan boan engsutnya, berkelebat dan mengelak itu maka semua senjata rahasia itu menancap di dinding dan rata-rata amblas melesat. Akan tetapi Heng San Pai Chu kembali berseru nyaringlah membentak agar pemuda itu mengeluarkan kepandayan khas burunya, Hui Chu atau Golok Terbang yang menjadi kebanggaan kakek itu. Dan ketika ia kembali menerjang dan mengeluarkan pisau-pisau, kecilnya, disusul cambong Chinjin dan Goat Gin Tojin maka Kopek Tojin dan Si Cong Chinjin serta Gulai Hwesyo melepas lagi senjata-senjata gelap mereka. Semua benar-benar mendesak dan memaksa pemuda ini agar mengeluarkan ciri khas gurunya itu. Tunjukkan kepandayan yang membuat nama besar gurumu. Kami akan terus mendesak dan menyerangmu tanpa ampun, anak muda, atau kau benar-benar roboh dan jangan salahkan kami. Bun Xiong mengeluhlah maklum bahwa orang-orang ini ingin ia mengeluarkan semua kepandayannya. Lui Chu Sin Hw Ekeng telah membuat mereka gentar akan tetapi dengan serangan senjata-senjata rahasia begini ia dipaksa mundur. Lawan menyerang dari jarak jauh. Dan karena percuma mempergunakan Bu An Eng Sud tanpa membalas, ia bakal dikejar dan terus didesak apa boleh buat Bun Xiong membentak dan memperingatkan orang-orang itu bahwa ia pun akan melepas witunya. Cui Long Hiong terlalu memaksa, akan tetapi Siao T tak dapat menolak. Maafkan kalau balasan ini membuat Cui terkejut dan hati-hatilah belum habis kata-kata itu Bun Xiong pun merogoh saku majunya. Cepat dan luar biasa ia melempar golok-golok kecil, berkeredep dan menyambar atau menangkis semua tasbeh dan pisau kecil, juga pedang dan pasir panas yang seketika terpental oleh tenaga kebut yang besar. Lalu ketika semua berteriak dan kaget mengelap gugup, Hui Tu melejit dan menyambar mereka maka enam kancing baju terbabat putus dan tampaklah pakaian dalam enam tokoh persilatan ini. Bahkan khusus hengsan paicu perutnya tergores dan Hui Tu menancap di samping tubuhnya, di pilar besar di mana kakek ini terhuyung pucat dan nyaris seputih kertas. Bread bread bread. Semua terbelalak dan jerih serta gentar. Memotong kancing baju tanpa melukai pemiliknya adalah kepandayan yang sukar diukur tingginya kalau bukan dilakukan. Seorang yang benar-benar matang. Putus berurutan bukanlah hal kebetulan, semua sama-sama di depan perut. Maka ketika semua terbelalak dan hengsan paicu sampai tak dapat berkata-kata, ia pucat dan masih berdiri terhenyak maka Bunsyong sudah mengusap keringatnya dan menjura di depan lawan-lawannya ini, terutama ketua hengsan yang tergores dan mendapat pelajaran paling pahit. Maafkan Siaw Teh, sudah Siaw Teh katakan tadi bahwa Cui Longhiong terlalu mendesaku, kalau ada yang terluka Siaw Teh membawa obat dan biarkan ku boreh sebentar. Sian Chai, tidak perlu, kau benar-benar hebat sekali. Ah, sekarang Pinco tak perlu ragu, anak muda. Kau benar-benar telah mewarisi kepandayan gurumu dan kalau kau mau golok terbangmu tadi dapat kau hunjamkan ke perut Pinco Hengsan paicu. Akhirnya sadar dan dialah yang bergerak lebih dulu menahan anak muda ini. Bunsyong telah mengeluarkan obatnya akan tetapi ia menolak, tangan kiri mendekat perut yang tersayat sementara tangan kanan lalu memanggil seorang murid membawa obat sendirilah menepuk-nepuk penuh kagum dan kaget akan kepandayan pemuda ini. Dan ketika seorang murid berkelebat cepat membawa obat luka, semula khawatir akan tetapi legahannya berupa goresan kecil maka cambong cinjin dan lain-lain kagum bukan main. Omi Tohut, pemuda ini benar-benar andalan. Kau telah mengalahkan kami bernam, Siong Kong Cu, sungguh hebat kepandayanmu. Pin Cheng percaya. Dan Pinto tak ragu lagi. Ah, kau calon Beng Cu yang tepat anak muda, kau tentu mampu menghadapi Cik An. Akan tetapi ada naga gurun gobi di sana. Karena dua calon terdapat tentunya masing-masing harus diuji, siapa lebih hunggul semua saling sahut akan tetapi yang belakangan ini bernada memperingatkan. Itulah suara goat gin Tojin yang membuat. Semua orang sadar. Memang masih ada naga gurun gobi di sana. Akan tetapi ketika Li Cheng meloncat dan berdiri tegak, matanya bersinar dan berapi-api maka wanita ini berseru bahwa hal itu boleh dibuktikan. Puterannya memang akan diadu dengan naga gurun gobi itu. Aku telah bertekad bahwa Beng Cu hanya seorang saja. Sehabis di sini kami akan ke sana, cuwi Nghiong. Kalian boleh ikut dan seksikan betapa puteraku akan mengalahkan pendekar itu. Naga gurun gobi tak perlu ku takuti. Ibu, diam. Tugusmu belum selesai semua. Karena masih ada pengganjal di sana maka itu pun harus kau sinkirkan. Cui Nghiong wanita ini menghadapi kembali orang-orang itu. Karena puteraku telah mengalahkan kalian maka ku undang kalian untuk menyaksikan betapa puteraku akan mengalahkan pula pendekar itu. Tiga hari setelah ini harap kalian datang ke gobi dan saksikan naga gurun gobi akan direbohkan puteraku dan menyambar serta berkelebut. Keluar akhirnya wanita ini membawa puteranya meninggalkan hengsan, langsung malam itu juga dan hengsan paicu serta lain-lain tertegun. Sebelum membalik dan menyambur puteranya tadi tampak wanita ini menangis, kata-katanya pun mengandung isak dan duka ditahan. Lalu ketika semua sadar dan melompat keluar, di bawal gunung tampak dua bayangan meluncur maka kopek, Tojin merangkapkan tangan berseru perlahan. Sian Chai, aneh Li Hu Jain ini. Bukankah pendekar itu adalah suaminya sendiri, kenapa dimusuhi demikian hebat? Dan Pincheng juga tak habis pikir. Kalau itu puteranya bukankah berarti mengadu antara bapak dan anak, kopek, Tutiang, ada urusan apa sehingga Li Hu Jain demikian sakit hati? Maaf, Pincheng tiba-tiba teringat sesuatu. Dulu wanita itu kehilangan anaknya, lo suhu, dan konon bertengkar dengan suaminya sendiri. Tentu sebab ini ia marah-marah. Ah, benar, dan ia tadi memberi isyarat Pincheng untuk tidak bicara tentang suaminya. Li Hu Jain tampaknya menyembunyikan sesuatu terhadap puteranya. Apapun yang terjadi adalah urusan rumah tangga mereka. Pincheng jadi ingin melihat pertandingan itu, kopek, Tutiang, apakah kau tak ingin ke Gobi? Wah siapa bilang. Pertemuan itu pasti mendebarkan, Heng San Pai Chu, Pincheng juga kesana. Bagaimana dengan si Chong Chinjin dan rekan gulai lo suhu? Omi Tohut, ini peristiwa besar. Karena Pincheng diundang tentu kesana. Masa kejadian menarik harus dilewatkan. Benar, dan Pincheng tak mau ketinggalan. Kita semua diundang bersama, kopek, Tutiang, mari berbareng dan kita siap-siap. Ya, kita siap-siap. Pemuda itu hebat sekali dan entah mana lebih hebat dengan bapaknya. Mari atur anak-anak murid dan besok pagi-pagi berangkat. Heng San menjadi sibuk tapi kali ini berbeda. Undangan Li Hu Jin membuat semua gatal matu untuk menonton. Siapa tak ingin melihat pertandingan besar itu. Maka setelah meja kursi dikembalikan lagi dan masing-masing memulihkan tenaga maka keesokannya enam orang ini berangkat dan tentu saja langsung ke Gobi. Bun Xiong melepaskan dirinya dari cekalan ibunya. Semalam ia diajak berlari cepat akan tetapi ibunya menangis terseduh-seduh. Setiap ditanya tak mau menjawab. Akan tetapi setelah pagi itu mereka jauh meninggalkan Heng San. Tangis ibunya juga meredam maka Bun Xiong menghela nafas menanya sekali lagi, suaranya lembut dan penuh kasih. Apakah ibu marah-marah kepadaku? Di sana aku melemparmu, akan tetapi semata tak tahan omonganmu. Ibu terlalu berbangga dan berkesan sombong. Ah! Kalau ini yang membuatmu marah biarlah aku minta maaf. Bun Xiong memeluk ibunya dan tiba-tiba sang ibu meledak kembali. Bukan itu yang membuat wanita ini menangis melainkan ingatannya. Akan suami. Penghou telah menyakiti hatinya begitu dalam dan sebentar lagi akan diadunya antara anak dan bapaknya inilah membayangkan itu dan kemenangan putranya. Akan tetapi ketika tiba-tiba rasa tak rela mendadak datang titik ia tak mau Bun Xiong mengalahkan ayahnya maka ia pun bingung dan menangis. Maklum bahwa di sudut hatinya yang paling dalam ia masih mencintai suaminya itu, betapapun ia telah disakiti dan dibuat benci. Aku-aku teringat musuhku. Aku teringat semua kebencian dan sakit hati ini. Bun Xiong, ibu tak marah kepadamu membayangkan kita sebentar lagi di Gobi dan bertemu langsung yang membuat ibu merana tiba-tiba ibu tak kuat. Aku, ingin segera bertemu dia. Jadi ibu tak marah kepadaku tidak. Kalau begitu harap ibu berhenti menangis. Aku akan bingung kalau ibu seperti ini. Sekarang biar ku cari makanan dan ibu tunggu sebentar Bun Xiong melepaskan. Ibunya dan sekali berkelebat lenyap memasuki hutanlah mendengar kokok ayan hutan dan itulah sasarannya. Dan ketika tak lama kemudian ia telah muncul dan datang kembali, Seng ibu duduk di bawah pohon maka pemuda itu berseri memberikan hasil tangkapannya ini. Dua ayam jantan cukup untuk sarapan. Ibu yang masak, aku yang membuat api. Lihat, cukup gemuk akan tetapi kecil-kecil Licheng tersenyum, bangkit menerima. Tiba-tiba ia melihat betapa gagah dan tampan putranya. Gerak-gerik Bun Xiong juga halus seperti ayahnya. Dan ketika hampir saja ia nenitikan air mata begitu terharu, Untunglah putranya membalik dan sudah mencari kayu bakar maka ia membersihkan dua ekor ayam itu untuk kemudian sudah memanggangnya di atas api kecil. Bau sedap pun tercium. Kau lapar Seng ibu menbuka percakapan. Tak ada nasi di sini hanya ayam panggang ini saja. Ah, cukup. Ini saja sudah nikmat, ibu, asal kau yang mengolahnya semua terasa. Sedap. Aduh, perutku berkeruyuk Bun Xiong tertawa dan menyambur sepotong paha yang masih panas. Akan tetapi ketika ia hendak menggigit dan membatalkan mendadak ia menyodorkan itu kepada ibunya. Orang tua dulu, baru anak. Licheng terharu. Memang Bun Xiong selalu memperhatikan dirinya lebih dari yang lain. Kali itu pun sikapnya menunjukkan itu. Maka ketika ia menerima dan tersenyum mengambil yang lain, ganti memberikan putranya ia berkata bahwa seorang ibu selalu menomor satukan anak. Ibu belum lapar benar, sementara perutmu sudah berbunyi. Makanlah, anakku, ibu nomor dua. Ayo gigit dan jangun ragu. Tapi ibu lebih dulu, anak belakangan. Baiklah, mari sama-sama makan. Kalau kau sudah ngotot begini percuma ia membujuk. Ayo lalu ketika sang ibu menggigit dan barulah Bun Xiong mengikuti maka keduanya tertawa dan Bun Xiong girang betapa ibunya sudah tidak berduka lagi latak sungkan menyambar yang lain dan tentu saja. Memuji masakan ibunya ini. Dengan bumbu sederhana ternyata begitu lezat. Dan ketika sejenak semua kedukaan lewat maka selesai makan dengan hati-hati Bun. Xiong mulai bertanya kenapa ibunya begitu membenci naga gurun Gobi, di samping Ciko An, karena selama ini ia sedikit sekali mendapat jawaban kecuali bahwa pendekar itu menyakiti hati ibunya. Sebentar lagi kita bertemu musuh besar. Sebelum bertemu dan berhadapan dengan naga gurun Gobi bisakah ibu memberitahu kepadaku sebab-sebab ibu membencinya. Selama ini sedikit sekali ibu menerangkan perihal musuh yang satu ini, sementara aku mulai heran dan ragu bukankah ia seorang pendekar, tidak seperti Ciko An yang jahat itu misalnya. Li Cheng tertegun, tak menyangka. Akan tetapi ketika tiba-tiba ia mulai terisak dan Bun Xiong terkejut maka buru-buru pemuda ini memegang lengan ibunya berkata halus. Ah, ku tarik kembali. Kalau pertanyaanku hanya membuatmu berduka. Lebih baik tak usah kau jawab, ibu, maafkan aku. Tidak, dia-dia, kau akan mengetahuinya nanti kalau sudah digobi, puteraku disanalah semua jawaban kau dapatkan. Ibu, ah terlalu sakit mengenang. Itu lalu ketika wanita ini benar-benar menangis dan Bun Xiong menyesal maka pemuda ini memeluk dan memujuk ibunya itu. Sudahlah, aku tak bertanya lagi. Kalau ia membuatmu sakit hati berarti ia pun jahat, ibu, akan ku hajar dan ku balaskan sakit hatimu nanti. Kalau perlu, ku bunuh. Jangan. Seng ibu tiba-tiba menjerit, meloncat mengejutkan puteranya ini. Kau-kau tak boleh membunuhnya, Bun Xiong, kau hanya menghajar dan mengalahkannya LBU melarangmu membunuhnya. Tapi ia jahat. Tidak, ia-ia sebenarnya baik. Akan tetapi, hu-hu-hu, lalu ketika wanita ini terseduh dan melempar tubuhnya lagi maka Bun Xiong tertegun melihat betapa ibunya. Menutupi muka demikian sedih. Kalau sudah begini ia dibuat terheran-heran. Sikap dan tingkah ibunya terasa aneh. Dan ketika ia membiarkan ibunya menangis sampai ada sendiri, ia menjaga dan hanya menunggu ibunya. Akhirnya Seng ibu mengusap air matu meloncat bangun. Wajah dan sepasang matanya lebam. Kita berangkat Seng ibu menyambar lengan puteranya. Lebih cepat bertemu lebih baik, puteraku. Jangan tanya ibu lagi sebab di sana kau akan tahu semuanya. Pemuda ini berdebar, ia mengikuti saja ibunya pergi. Dan ketika pada hari kedua mereka makin dekat ke Gobi, Seng ibu tampak menggigil maka jauh di tepi gurun yang luas wanita ini kembali berhenti, terengah, mukaya tampak kemerahan dan anehnya sepasang matu itu pun banjir. Bun Xiong mengerutkan alis. Semakin dekat ke Gobi ia semakin heran akan tingkah laku ibunya itu. Kadang-kadang ibunya seperti orang yang ingin cepat-cepat sampai, akan tetapi tak jarang pula merandek dan berhenti. Memperlama perjalanan, seperti saat itu misalnya. Akan tetapi karena selama ini ia tak berani banyak tanya dan tak ingin ibunya berduka maka ia pun dam saja dan seperti kebiasannya yang sudah-sudah ia pun tak menganggu ibunya itu, membiarkan ibunya merenung dan berkedip-kedip memandang gurun. Kita beristirahat di sini, aku tiba-tiba merasa lelah. Bun Xiong pun mengangguk, tak banyak ruwala berdebar memandang tepi gurun yang masih jauh di depan sana. Pagi itu matahari sudah naik cukup tinggi dan tampaklah uap panas di atas gurun, bergelombang. Getaran uapnya membuat berdebar sementara perguruan terkenal Gobi Pai belum tampak gedung bangunannya. Tentu masih di tengah dan jauh ke sana. Dan ketika ibunya duduk dan ia pun duduk, Seng ibu terisak-isak maka Bun Xiong pun dam saja percuma menghibur ibunya. Ia sendiri merasa tak sabar dan ingin tahu bagaimana dan siapa pendekar gurun Gobi itu, kenapa ibunya dibuat sakit hati. Akan tetapi ketika Seng ibu menangis sementara Bun Xiong merenung ke depan, menatap kosong mendadak terlihat bayangan hijau meluncur di tengah gurun, datang ke hutan itu. Ada orang pemuda ini berbisik, hentikan tangismu dan lihat siapa yang datang. Ibula muncul dari tengah gurun Licheng terkejut, menghentikan tangisnya. Cepat mengusap air mati agar jelas memandang. Namun sementara wanita ini, belum tahu benar siapa bayangan itu. Bun Xiong telah tahu maka pemuda ini bergumam bahwa yang datang adalah seorang gadis. Yang datang adalah wanita muda 8 atau 19 tahun. Apakah Gobi memiliki murid wanita? Ibu, gerakannya cepat sekali dan kepandainya cukup tinggi tak mungkin Gobi memiliki murid perempuan. Partai itu terdiri para hosyo tua muda, Bun Xiong, kalau dia seorang wanita. Tentu orang lain. Ibu belum jelas. Kalau begitu melompatlah ke atas pohon, ia ke sini. Licheng bergerak dan melayang naik ke atas pohon. Dari sini barulah ia melihat jelas dan ternyata yang datang adalah seorang gadis cantik jelita. Pakainya serba hijau sementara rambutnya yang hitam gemuk dikepang di kiri kanan, diikat atau dihias pita merah dan pipinya yang kemerah-merahan ketika berlari cepat membuat ia bergebar. Gadis itu memang berkepandain tinggi. Dan ketika sekejap kemudian gadis itu sudah berada di mulut hutan, terkejut melihat Bun Xiong Mak Licheng berjungkir balik melayang turun. Gadis itu semakin terkejut melihat ada orang lain lagi di situ, langsung berhenti. Eh seruan merdu ini langsung membuat jantung Bun Xiong bergetar. Siapa kau dan ada apa di sini, sobat? Ini wilayah Gobi dan harap jangan dekat-dekat sini. Kau Licheng membentak dan langsung meloncat di depan gadis ini galak. Kau sendiri siapa dan dari mana? Hendak ke mana dan bagaimana muncul dari arah Gobi? Pai, bukankah Gobi tak mempunyai murid wanita dan kah seperti maling kesiangan? Gadis ini terkejut, membelalakan mata. Pertanyaannya tak dijawab malah ia ditanya dan dibentak. Kasar benar wanita ini. Akan tetapi ketika ia menahan kemarahannya dan menjura, sikapnya halus namun sopan maka ia pun menjawab bahwa ia murid Gobi secara tak langsung. Bun Xiong memandang kagum sementara khawatir terhadap sikap ibunya. Seng ibu tampak tidak bersahabat. Bibi agaknya orang asing di sini, akan tetapi aku murid Gobi biarpun tak langsung. Namaku, HMM, seharusnya tamu memberitahukan namanya dulu dan ada keperluan apa Bibi berdua di sini. Seingatku tanpa undangan khusus siapapun tak boleh menginjak wilayah ini, atau Gobi akan menganggapnya sebagai pelanggaran dan Bibi berdua bisa celaka. Bah, anak ingusan bicara seperti itu. Aku datang memang ada urusan dengan Gobi bocah, pelanggaran atau tidak tak peduli. Kau tak perlu mengancamku dan justru kebetulan datang di sini. Aku hendak menangkapmu lalu tanpa banyak bicara dan menyambar ke depan. Tiba-tiba Li Hujin menotok dan hendak merobohkan gadis itu, tentu saja dikelit dan Seng gadis pun marah. Akan tetapi ketika Li Cheng mengejar dan gadis ini membentak maka ia menangkis dan terpentalah nyonya itu. Aduh! Bun Xiong terkejut menyambar ibunya. Untung Seng ibu berjungkir balik dan dicekal putranya. Dan ketika Li Hujin terkejut akan tetapi tentu saja marah bukan main, gadis itu berdiri dengan metu bersinar-sinar. Maka wanita ini membentak menerjang lagilah melepaskan diri dari tangan Bun Xiong merasa penasaran. Kau bocah ingusan berani melawan aku. Bugus, mari main-main dan lihat berapa jurus kau roboh. Akan tetapi betapa kaget dan herannya wanita ini melihat lawan berkelit dan menghalau dengan mudah. Totokan-totokan atau tamparan tangannya dikebut dari samping, angin kuat menyambar dan ia pun terhuyung. Dan ketika wanita ini melengking sementara gadis itu tersenyum mengejek maka Li Hujin tak satu pun mendaratkan pukulannya di tubuh gadis baju hijau itu. Bun Xiong, bantu aku. Robohkan dia gadis itu terkejut memandang Bun Xiong. Saat itu Bun Xiong melihat ibunya terdesak dan tentu saja ia merasa kasihan. Tak boleh ibunya dipermalukan orang. Maka ketika berkelebat dan mendorong perlahan, pukulan sinkangnya membuat gadis itu terhuyung. Maka gadis itu pucat mukanya memandang ibu dan anak, tiba-tiba berseru. Subo, kau-kau kiranya lalu ketika gadis ini menghambur dan menjatuhkan diri berlutut, Li Cheng terkesiap makanya ini terpaku dan tertegun pula. Gadis itu tiba-tiba menangis dan sudah memeluk kedua kakiya kencang-kencang. Benar, ini Subo. Ah, kau mengejutkan dan mengagetkan aku, Subo. Kenapa baru hari ini datang dan ini kiranya Sutebun Xiong? Siaw te-siaw te-siawoyen. Seng nyonya bagai disambar geledek mendengar itu. Tak disangkanya bahwa gadis cantik jelita ini adalah Siawoyen. Dan ketika sejenak ia tergetar dan berkejap-kejap, sungguh ia pangling. Maka Siawoyen terseduh-seduh bicara. Suhu-suhu menanti-nantikan kedatangan mula menderita dan tampak tua, Subo. Suhu akhir-akhir ini sering sakit-sakitan. Kemarin ia jatuh dari tangga, demam dan menggigil. Sudah bertahun-tahun ini ia menyebut-nyebut namamu dan Bun Xiong. Dan kalian, ah, tiba-tiba datang. Mari, Subo, mari temui Suhu dan kasihanilah semua dosa-dosanya. Meledaklah tangis dan sedu sedang lihujin. Begitu Siawoyen membawa berita menyayat ia pun segera tak tahan. Bun Xiong terpaku bingung. Dan ketika gadis itu memeluk ibunya kerat-kerat sementara Seng ibu roboh dan mengguguk tiada hentinya maka terdengurlah keluhan pendek-pendek dari mulut ibunya itu. Hou Ko, oh ha, Hou Ko akan tetapi ketika tiba-tiba wanita ini teringat semua penderitaannya, betapa Penghou menyamaratakan dirinya dengan mendiang ibunya mendadak wanita ini melengking dan kalap. Siawoyen ditendang dan mencelat terlempar. Jahanam, pergi kau. Aku tak mengenalmu, bocah busuk. Siapa itu Suhumu dan apa perduliku terhadap Suhumu? Pergi, laporkan bahwa besok kami datang, des dan gadis baju hijau yang mencelat dan terbanting roboh segera menjerit dan tak menyangkala terguling-guling meloncat bangun dan wajahnya tampak begitu pucat. Bun Xiong juga terkejut oleh perbuatan ibunya. Dan ketika ia berkelebat namun seng ibu menuding, wajah memerah padan maka wanita itu membenta agar gadis itu pergi. Eh ya, jangan perlihatkan batang hidungmu kepadaku. Eh ya, bocah cilik, atau kubunuh kau. Yang paling kaget tentu saja gadis inilah memang Siawoyen dan seperti biasa setiap. Bulan ia hendak berbelanja rempah-rempah. Bumbu dapur habis dan dialah yang bertanggung jawab tentang itu. Mula-mula ia tak mengenal subonya karena sudah belasan tahun mereka berpisah. Li Cheng juga tak mengenal karena gadis ini telah tumbuh dewasa. Akan tetapi ketika nama Bun Xiong disebut-sebut dan gadis ini terbelalak memandang Li Hujan teringatlah wanita itu maka segera ia menjerit dan girang bahwa subonya tahu-tahu ada di situ. Akan tetapi kini tiba-tiba ia diusir Seng Subo seolah bersikap tak kenul mengenal dan tentu suja ia kaget bukan main. Gudis ini terseduh. Dan ketika ia coba berlutut dan memanggil subonya, alangkah marah wanita itu tiba-tiba Li Hujan berkelebat dan sebuah. Tanpa rampun mengenai kepala gadis itu. Ku suruh enyah tak mau enyah. Baiklah, ku bunuh kau lalu ketika tendangan dan pukulan bertubi menghajar gadis ini. Xiaoyan jatuh bangun maka Bun Xiong tak kuat dan mementak ibunya. Cukup, ibu tak boleh bersikap kejam. Jangan siksa dan sakiti gadis ini dan biarkan ia pergi. Pertolongan Bun Xiong menyelamatkan Xiaoyan. Gadis itu terseduh-seduh dan mengguguk dan ia pun terhuyung-huyung memandang subonya. Wanita itu tampak terbakar. Akan tetapi ketika ia membalik dan memutar tubuhnya maka gadis ini pergi, air matanya masih membanjir. Teocu akan memberi tahu suhu. Baiklah Teocu pergi, subo, sampai jumpa kembali. Li Hu Jin menggigil dan gemetar di tempatlah masih terguncang oleh pertemuan itu dan tak disangkanya gadis itu adalah Xiaoyan. Alangkah cantik dan halusnya. Akan tetapi karena ia harus menekan semua perasaan itu mengobarkan kemarahannya, tak boleh ia luluh. Maka Bun Xiong bingung melihat sikap ibunya ini. Siapa dia? Kenapa ibu marah-marah? Dia menyebut musubo berarti bukan orang. Lain, ibu, akan tetapi kau tak menyambutnya secara bersahabat. Persetan dengan dia, persetan dengan suhunya itu. Aku benci dan tak suka kepadanya, Bun Xiong, ia pun musuh. Akan tetapi ia bersikap baik, dan kalau ia mau kau tak dapat mengalahkannya. Ada kau di sini, masa mendiamkan ibumu dihina orang. Sudah, aku tak mau bicara dan kita menyembunyikan diri dulu. Belum waktunya kita bertemu musuh-musuh kita lalu ketika nyonya ini berkelebat meninggalkan mulut hutan, kembali dan menjauhi tempat itu. Maka Bun Xiong mengikuti ibunya dan tak lama kemudian bergeraklah tiga bayangan dari tengah gurun. Mereka sudah berada di belakang hutan dan kebetulan ibunya menemukan sebuah guha, masuk dan menangis akan tetapi Bun Xiong melayang naik ke puncak sebuah pohon. Pemuda ini berkata ia hendak menjaga tempat itu kalau ada musuh datang, padahal sebenarnya dengan berdebar ia mengawasi tiga bayangan dari tengah gurun itu. Satu dari bayangan itu adalah Xiaoyen, pakaian serbah hijaunya Kentara. Dan ketika dengan matanya yang tajam pemuda ini melihat bahwa dua bayangan di kiri kanan gadis itu adalah seorang pria empat puluhan sementara yang berbaju kuning adalah seorang pemuda 27 tahunan, gagah dan cakap. Maka Bun Xiong tergetar melihat wajah pria empat puluhan itu yang kuyuh namun dagunya yang kuat menunjukkan wajah seorang gagah dan penuh wibawa. Sedikit jenggot pendek menghias wajahnya membuat lebih gagah lagi. Sayang Bun Xiong tak dapat melihat lebih lama. Tiga orang ini telah memasuki hutan dan kalau saja ia tak menjaga ibunya mau rasanya menyongsong orang-orang itu, terutama Xiaoyen. Terhadap gadis yang satu ini ia merasa berdebar dan ada yang istimewa. Wajahnya tiba-tiba semirat dan selanjutnya ia melayang turun lagi ke bawah lah harus berjaga-jaga. Akan tetapi ketika tak ada apa-apa dan ia melayang naik lagi, tampaklah tiga bayangan bergerak kembali ke gurun maka Bun Xiong lega bahwa ia dan ibunya tak terganggu. Xiaoyen tampak di antara tiga bayangan itu dan tentu mereka kembali setelah tak berhasil menemui ibunya. Bun Xiong menghela nafas. Setelah dekat dengan gurun Gobi ia pun berdebar-debar tak enak. Wajah pria gagah itu terbayang-bayang di depan matanya lagi. Siapakah dia? Pasti suhu gadis itu. Pendekar gurun Gobi sendirilah tak tahu. Maka ketika malam itu dilewatkan sunyi sementara sang ibu masih terisak-isak akhirnya pagi-pagi benar dikala burung baru berkicau ibunya sudah mengajak ke gurun. Matahari menyorotkan senarnya yang lembut kuning keemasan, kabut pun masih melayang-layang di permukaan gurun. Kita pergi. Kita datangi musuh kita, Bun Xiong, siapkan tenagamu atau ibu akan terhina seumur hidup. Pemuda ini mengangguk, diam. Semalam ia bersilah dan mengumpulkan tenaga. Telah didengarnya bahwa Gobi bukanlah tempat yang boleh dibuat main-main, dan di sana ada seng naga. Namun, karena ia harus menuruti perintah ibunya dan lebih dari itu mengemban tugas mendiang suhunya maka ia pun mengikuti ibunya melangkah lebar menembus kabut di permukaan gurun. Hawa terasa dingin mengiris wajah. Bawa aku dengan boan eng sutmu. Jerihkan musuh dengan kepandayanmu, Bun Xiong. Bawa cepat agar lekas sampai. Pemuda ini lagi-lagi mengangguk. Memang ibunya berlari cepat dengan ginkeng biasa sementara ia pun mengikuti dengan sabar. Sekali-sekali ia tak mengganggu ibunya yang tampak kacau ini maka ketika tiba-tiba ia balik menyambar ibunya meloncat terbang, boan eng sut adalah alang cahaya maka bak petir menyambar mendadak tubuh pemuda ini melesat tak dapat diikuti match lagi. Kabut diterjang terpental dan li hujan berseri-seri. Sebentar saja puterannya berada di tengah gurun. Dan ketika tak lama kemudian tampaklah bangunan yang amat besar, putih dan berdiri kokoh di depan sana maka tembok yang luas memagari bangunan ini bagai sebuah benteng melindungi kerajaannya. Inilah markas atau pusat Gobi Pai. Masuk dari gerbang depan, kalau ditutup melayang saja ke atas. Bun Syong lagi-lagi mengangguk. Lah berdebar membawa ibunya karena matanya yang tajam telah melihat bahwa pintu gerbang dibuka lebar-lebar. Gobi agaknya siap menyambut mereka. Dan ketika ibunya tahu dan mereka sudah berada di sini, Bun Syong tertegun maka di atas gerbang yang tinggi terpanjang lah kain lebar bertuliskan. Selamat datang penghujin. Li Cheng menjerit lirilah melepaskan dirinya dari putranya dan tiba-tiba dari balik pintu gerbang muncullah sebarisan hosyo muda. Mereka langsung membungkuk dan memberi hormat di depan wanita ini. Lalu ketika Li Cheng mendekat mulutnya merasa kaget, sama sekali tak menyangka sambutan itu maka berkelebatlah bayangan hijau dan Xiaoyan berlutut di depan wanita ini. Selamat datang, Suhu telah menanti subuh di ruang dalam. Teo Chu diminta mengantar dan mari subuh masuk ke dalam. Tak terasa wanita itu mundur dan mengeluarkan isak tertahan. Bun Syong cepat mencekal ibunya berdebar tak karuhan. Tak ada musuh yang menyambut demikian bersahabat. Akan tetapi ketika ibunya melengking dan melepaskan diri, menerjang dan menendang gadis itu maka seng ibu melesat masuk dengan maki-makian. Naga Gurung Gobi, keluarlah tak perlu meluluhkan aku. Sakit hati harus dibalas dan ini puteraku yang akan menghajarmu lalu berteriak-teriak dan mendorong atau menendang para Hwasyo di tangga pendapa. Anehnya tak ada yang melawan maka Li Hujin menerobos ke dalam sementara Bun Syong berkelebat di belakang ibunya menjaga segala kemungkinan. Si Aoyen gadis baju hijau pucat mengikuti dengan isak kecil. Dan akhirnya berhentilah wanita itu di ruang dalam. Di tempat yang luas di mana kiri kanannya terdapat taman bunga berdirilah. Empat orang menunggu mereka. Dua yang bersebelahan adalah dua orang Hwasyo tua berjenggot putih, menjura dan membungkuk dalam-dalam di depan wanita ini. Sedangkan dua lagi yang terakhir adalah pria gagai itu dan pemuda baju kuning. Dan begitu melihat ibunya segera pemuda itu berlutut dan berseru nyaring, suaranya serak dan air mata pun tiba-tiba membanjir. Subuh. Bun Syong benar-benar tertegun di sinilah melihat ibunya menggigil hebat sementara pria itu juga gemetar dan menggigil. Dua pasang metu bertaut dan terdengar keluhan ibunya. Pria itu tampak tua dan kurus, meskipun berwajah gagah akan tetapi saat itu tampak kuyuh dan lemah. Dan ketika tak ada kata-kata di antara mereka namun bibir pria gagah itu berkemak kemik, engeluh dan akhirnya mengembangkan lengan mendadak pria ini terhuyung dan menubruk ibunya. Wajah gagah itu pun tiba-tiba basah air mata. Cengmoy. Entah bagaimana jadinya mendadak ibunya mengguguk. Inilah naga gulung gobi Penghou yang menderita itu. Sekian belas tahun mencari istrinya dan baru hari itu muncul. Maka ketika Penghou tak dapat menahan keharuannya dan segala rindu serta sesal menjadi satu, Seng istri berapi api namun ia pasrah dan mengalah maka pria itu pun maju dan memeluk istrinya ini. Li Cheng pun tak kuat dan perasaannya yang dikeras-keraskan mendadak menjadi lumer dan luluh. Seng Sumi tampak begitu kusut dan kuyu. Cengmoy, maafkan aku ah, belasan. Tahun aku mencarimu namun gagal. Sekarang-sekarang tiba-tiba kau datang. Duh. Maafkan semua dosa-dosaku, istriku, demi Tuhan aku pun menderita. Wanita itu terseduh dan memukul-mukul suaminya. Kemarahan dan keharuan menjadi satu. Kebencian dia dan kasih sayang bercampur aduk pula. Dan ketika Li Cheng benar-benar hancur dan porak-poranda, ia tak dapat melampiaskan segala angan-angannya. Maka Penghou mengecup dan mencium kening istrinya itu memandang Bun Siong. Itu-itu anak kita. Duh, Tianyang. Agung. Kau pertemukan aku dengan anak istriku. Bun Siong, aku ayahmu. Kemarilah, nak lalu ketika dengan terhoyung dan menggandeng istrinya pendekar ini menghampiri Bun Siong. Maka pemuda itu menjadi pucat di samping bingung sekali. Ibu, ini ayah? Benar, iya ayahmu. Aku, aku. Akan tetapi ibu mengatakan ayah diri bunuh. Ah, bagaimana ini? Siapa yang benar? Tidak iya, iya ayahmu, Bun Siong. Akan tetapi dia pula lah yang merobek-robek hati ibumu. Dia, dia laki-laki keparat. Licheng menjerit dan tiba-tiba melepaskan diri. Semua orang terkejut ketika LKA tanpa babi bu lagi menampar naga gulung gobi. Tamparannya keras hingga Penghou terpelanting. Dan ketika Bun Siong membentak dan menyambar ibunya, sementara pemuda baju kuning dan Xiaoyan terpekik menolong suhu. Mereka maka dua hwasyo tua yang sejak tadi berdiri tak jauh sekonyong-konyong berkelebat dan melindungi pendekar ini. Penghou pucat dan tiba-tiba batuk darah. Omi Tohut, hujin tak boleh bersikap kejam terhadap suami. Ketahuilah bahwa pengtai hiap sedang sakitlah tak boleh dimusuhi. Biar-biarlah. Penghou terhuyung batuk-batuk. Segala sakit hatinya masih kurang dengan tamparan itu, Jis Yok. Aku dapat memaklumi perasaannya dan dosaku memang besar. Biarlah, biar ia memukulku lagi lalu melepaskan diri dari kedua muridnya Penghou melangkah gemetar menghadapi istrinya ini, mengusap darah dengan ujung bajunya. Cheng Moi, aku memang suami keparat. Pukul dan hukumlah sepuas hatimu. Aku memang suami keparat. Li hujan terhenyak dan berubah-ubah latak menyengkat tamparannya membuat suaminya batuk darah. Suaminya terluka dalam. Maka ketika tiba-tiba ia mengguguk dan melompat, memeluk dan menciumi suaminya itu segera ia minta maaf dan tak tahu bahwa suami sakit. Ah, aku tidak. Ah, tak akan ku pukul atau ku sakiti kau, Hongko, tak akan ku hukum biarpun sakit hatiku bertumpuk-tumpuk. Kau luka. Kau celaka oleh tamparanku tadi? Oh, maafkan aku, Hongko, aku istri tak tahu diri. Biar kuobati dan ku rawat kau lalu ketika dengan penuh kasih sayang dan amat terharu serta mengguguk wanita ini mengusap sisa darah di bibir, membersihkan dan menuntun pendekar itu maka Bunsyong benar-benar terkesimade yang terpukul hebat. Akan tetapi tiba-tiba ia teringat akan naga gurun gobi itu, musuhnya. Ibu, mana naga gurun gobi yang kita cari-cari itu? Bukankah aku harus mengalahkannya? Seng ibu menjerit dan tertusuk-tusuk, tentu saja kata-kata ini membuat luka lebar sementara penghou tertegun, tak tahu apa yang terjadi. Akan tetapi ketika Bunsyong diberitahu bahwa naga gurun gobi ada di depannya, itulah ayahnya sendiri. Maka pemuda ini terbelalak dan berubah, bagai disambar petir. Naga gurun gobi adalah ayahmu ini juga aku sengaja menyembunyikannya karena dendam dan sakit hatiku itu, Bunsyong. Akan tetapi ia, ah, ayahmu pun menderita bertahun-tahun. Omitohutjihoesyo pimpinan gobi merangkapkan tangan. Sungguh berbahaya maksud hatimu, hujin. Kau hendak mengadu antara ayah dan anak. Padahal-padahal suamimu sudah tak sekuat dulu. Apa maksudmu, ya? Cukup penghou tiba-tiba berseru urusan itu tak perlu diberitahukan. Jesus yok itu adalah kehendakku pribadi dan jangan ganggu kebahagiaan ini dengan hal-hal yang kurang mengenakan. Lalu menghampiri putranya dituntun seng istri penghou memegang bunda pemuda ini, gemetar. Kau, benar-benar mirip aku waktu muda. Di mana kalian bersembunyi dan bagaimana? Setegah itu membiarkan aku merana, Bunsyong. Sungguh tanpa ibumu takku sangka inilah anakku. Bunsyong menahan sedusa dan balas memeluk ayahnya itu. Bertiga dengan seng ibu mereka pun berangkul-rangkulan. Akan tetapi ketika semuanya reda dan sam huwesyo batuk-batuk, mundur dan berkata biarlah keluarga itu bicara di kamar belakang maka penghou mengangguk dan teringat. Ruang itu adalah ruang terbuka di mana banyak pasang metu bisa melihat mereka. Pin Cheng gembira dan turut menyatakan kebahagiaan atas pertemuan kalian. Akan tetapi masuk dan ajaklah anak istrimu di kamarmu belakang, penghou pin Cheng akan menyuruh anak murid menyiapkan sekedar pesta. Terima kasih. Kau benar, Sam Susiok. Terima kasih lalu ketika dua huwesyo itu berkelebat sementara Xiaoyan dan kakaknya penuh haru maka Bunsyong teringat pemuda baju kuning itu, bertanya pada ibunya. Oh, dia? Dia suhengmu pokuan, kakak Xiaoyan. Pokuan buru-buru maju dan menjura di depan sutenya ini. Meskipun mereka bukan kakak beradik satu perguruan akan tetapi karena putra suhengnya maka pokuan menganggap Bunsyong sute. Bunsyong pun tak keberatan. Dan ketika Bunsyong balas menjura dan suhengnya berseri-seri maka pokuan menyatakan kebahagiaannya atas pertemuan itu. Silakan sute bercakap-cakap di belakang. Kami akan membantu para siau huwesyo mengadakan pesta kecil. Jadilah pemuda itu mengikuti ayah ibunya. Di sini para huwesyo membungkuk hormat dan Bunsyong terharu. Baru sekarang ia tahu ayahnya masih hidup. Diam-diam ingin juga ia tahu kepandayan ayahnya, meskipun tentu saja bukan dalam pertandingan kalah menang. Dan ketika mereka memasuki kamar dan betapa sederhana kamar itu, hanya terdapat sebuah pembaringan dan dua kursi. Bangku maka Li Cheng terisak melihat isi kamar ini. Tak ada meja makan di situ. Kau, kamarmu begini sederbana. Di mana kau makan, Houko, apakah Xiaoyan tak menyiapkan mejanya? Hektometer, jangan menyalahkan anak itu. Mejaku adalah lantai ini Cheng Moi, kadang-kadang bangku yang satu itu. Aku tawar menghadapi kehidupan, semuanya tak begitu menyenangkan lagi. Tapi setelah kalian datang dan aku merasa bergairah tentunya kau mengatur lagi makan minumku. Atau, HMM, hukumanku belum cukup. Houko, jangan seperti itu. Aku akan merawat dan menjagamu seperti dulu-dulu lagi. Dan-dan aku puas sumpahku terkabul. Sumpah apa? Bahwa kalau aku tidak bersalah akulah yang akan menemukan Bun Siong lebih dulu penghau menarik nafas dalam, tersenyum pahit. Lalu mengangguk dan mempersilahkan anak istrinya duduk. Ia pun sudah bersilah di tepi pembaringan. Bun Siong. Terharu letak pahayahnya batuk-batuk namun cepat menelan sebutir robot. Akhir-akhir ini tubuhku ringkih. Aku tak memiliki gairah hidup dan semangat lagi, Cheng Moi, kalau tak ingat akan Xiaoyan dan Pekuan rasanya ingin mati saja. Seng istri terisak, meremas atau mencengkeram lengan suaminya ini. Sekarang ceritakan kepadaku di mana saja kalian selama ini. Belasan tahun aku mencari namun selalu gagal. Aku putus ada. Kami sembunyi di Kunlun-kunlun. Ya, kami di sana, Houko, bersembunyi. Akan tetapi aku sudah ke sana, kalian tak ada. Kami di Perut Gunung. Perut Gunung? Ya, Perut Gunung. Putera kita ini ternyata diambil Pek Gan Hui Tujong Bing Lip yang akhirnya menjadi gurunya. Kakek itu bersembunyi di terowongan bawah tanah. Astaga, ceritakan itu. Dan, eh, siapa kakek yang kau sebut tadi? Pek Gan Hui Tujong Bing Lip. Maksudmu tokoh angkatan tua seangkatan Jileng Hwasyosuhu? Benar, Houko, ia juga seangkatan dengan Siang Kek dan Siang Lem Chinjin itu. Bunsyong ternyata dibawa kakek itu. Ceritakan, ceritakan kepadaku. Aku tak sabar mendengar lalu ketika Licheng menarik nafas menceritakan itu, betapa kemudian lari ke Kunlun dikejar Cik An dan Kwe Ibo, hampir tertangkap dan terjeblos ke ruangan bawah tanah. Maka di sini Penghou mengepal tinju menahan marah. Jahanam Cik An itu, ia benar-benar hendak mengganggumu. Ya, akan tetapi justru disitulah aku menemukan putera kita Bunsyong. Lociampu Chiyong Bing Lip menolongku, Houko, menggembleng putera kita ini dan telah mewarisi seluruh kepandainya. Dia baru saja mengalahkan tokoh-tokoh Heng San dan Si Tong serta Butong juga Hoa San Pai Chu. Apa Penghou kaget? Mendidik anak kita untuk membuat malu para ketua-ketua persilatan? Tidak, ia hanya melaksanakan tugas burunya. Sebelum tewas Jiyong Bing Lip Lociampu meninggalkan pesan agar menyatukan dunia Kang Ou, dan kebetulan di sana ada rencana pemilihan Beng Chu. Cik An, Jahanam itu telah menjadi Beng Chu di utara. Bunsyong akan menandinginya. Penghou terkejut dan kelihatan kurang senang dan tiba-tiba ia memandang puteranya ini. Dua pasang metu beradu dan kewibawaan seorang ayah membuat Bunsyong tunduk. Dari pancaran ayahnya itu ia tahu Seng ayah tak senang. Maka ketika ia berkata bahwa Seng ibu mendesak, ia dipaksa bertanding maka Li Cheng mengangguk tak tereng aling-aling lagi. Benar, aku mendukungnya. Untuk menguji kepandainya siapa lagi yang harus menjadi lawan, Hou Kou. Kalau tidak tokoh-tokoh seperti mereka itu ya kau sendiri. Hektometer, aku sudah seperti singa ompong penghou tertawa pahit. Kalaupun Bunsyong menyerangku pasti aku kalah, Cheng Moi. Aku-aku telah kehilangan Hou Teh Sin Kang yang kumiliki itu. Apa, kau kehilangan Hou Teh Sin Kang? Maksudmu kau tak sehebat dulu lagi Seng istri terkejut, meloncat dari bangkunya. Benar, akan tetapi dengarlah penjelasanku. Bukankah sudah ku bilang bahwa sejak aku tak dapat menemukan kalian berdua aku menjadi putus harapan dan tak bergairah hidup lagi. Aku, aku menyerahkan Hou Teh Sin Kang itu kepada Pokohan dan Xiaoyan. Hou Kou Li Cheng tiba-tiba menjerit dan menubruk suaminya ini. Dari sini dapat diketahui betapa terpukul suaminya itu. Karena tak bergairah dan tak bersemangat hidup lagi lalu mengoparkan Hou Teh Sin Kang kepada orang lain, padahal ilmu itu amatlah hebatnya. Maka ketika ia terseduh-seduh dan menyayangkan serta menyesal bukan main segera wanita ini berkata kenapa suaminya. Bersikap seperti menyerahkan Hou Teh Sin Kang sama halnya menyerahkan nyawa sendiri. Aku sudah tak memikirkan mati hidupku. Kepergian kalian membuat semangat dan jiwaku melayang-layang, Cheng Moi. Aku tahu dosa dan kesalahanku yang besar. Aku tak menyangka bahwa Tuhan masih memberiku kebahagiaan dengan munculnya dirimu di sini. Sedang ilmu itu, HMM, aku percaya kakak beradik itu. Poh Kuhan dan Xiao Yan tidak seperti Beng San. Beng San? Siapa lagi dia? Hektometer, ceritanya pun panjang. Kalau ceritamu sudah habis maka aku akan menceritakan ceritaku. Li Cheng terisak-isaklah memeluk dan tak malu-malu mencium pipi suaminya ini. Keharuannya begitu besar. Rasa cintanya mengalahkan segala galanya lagi. Lalu ketika ia melanjutkan sampai akhirnya datang ke Gobi, hari itu akan datang enam orang dari Heng San dan lain-lain maka ia semburat meminta maaf. Aku mendongkol oleh suara Goat Gin Tojin bahwa calon Beng Cu ada dua, yakni dirimu dan Bun Siong. Dan karena aku bertekad Bun Siong lah yang memimpin orang-orang selatan, dia tak kalah olehmu maka ingin kutunjukkan bahwa jagoku tidak salah. Dengan begitu sekaligus aku dapat membalas sakit hati. Tapi kau akhirnya mengampuni aku. Hektometer, dalam keadaan seperti ini diriku tiada ubahnya orang biasa, Cheng Moi. Dengan hilangnya lo tesin keng aku tak memiliki taring lagi. Aku hanya memilih Taisan Apting dan Cui Pupokian serta Soan Hoan Chiang. Berhadapan dengan Cikuan pasti aku roboh, jadi karena itu Ji Hoa Siota dihendak. Melaporku Seng Yonya teringat. Benar, akan tetapi hanya beberapa saja yang tahu keadaan ini. Orang luar, orang lain masih menganggapku sebagai naga gurun Gobi, padahal aku sudah tak bertaring. Kalau begitu tak tahu diri benar Poh Kuhan dan Xiao Yee ini. Mau saja mereka menerima ilmu-mu terdasyat. Hush, jangan salahkan mereka. Mereka tahu setelah terlambat, Cheng Moi. Aku memberikannya secara diam-diam. Pikirku sebelum aku mati biarlah Hok Te Sien Keng diwarisi muridku yang tepat. Kalau saja ku tahu Bun Siong ada bersamamu. Seng Yonya terseduakan tetapi Peng Hou merangkul dan menghibur istrinya lah berkata bahwa karena bosan hidup ia tak ingin apa-apa lagi. Sebelum ajal datang biarlah ilmu itu diwarisi dua muridnya. Dan ketika Li Cheng teringat betapa ia terpelanting oleh tangkisan Xiao Yan, pantas gadis itu begitu hebat. Maka ia memeluk suaminya ini berbisik sendu. Hoko, kalau saja ku tahu penderitaanmu tak mungkin berlama-lama aku meninggalkanmu. Akan tetapi semuanya sudah menjadi bubur. Mudah-mudahan saja kakak beradik itu baik-baik atau kelak Bun Siong membunuhnya. Hektometer, mereka bukan bengsan justeru setelah tahu mereka tak pernah meninggalkan aku, Cheng Moi. Mereka pun takut kalau-kalau. Cikuan datang. Kakak beradik ini benar-benar baik, aku tak kecewa. Bengsan, bengsan lagi. Siapa bocah ini dan di mana dia sekarang? Dia sekarang menjadi murid Cikuan, dulu muridku. Apa? Dengarlah ceritaku. Lalu ketika ganti seng suami bercerita maka diceritakanlah oleh penghou mula-mula kedatangan anak itu, dibawa oleh giyok yang cinjin lalu menjadi muridnya akan tetapi membelot. Waktu ia keluar mencari anak istri terjadilah pertemuan bengsan dengan si buta, anak itu akhirnya diambil murid. Dan karena bengsan menginginkan hok te sin keng dan selama ini tak pernah mendapatkannya maka anak itu coba berguru pada Cikuan agar mendapatkan hok te sin keng. Begitulah, ia licik dan jahat. Akan tetapi sejak aku kembali dan menjaga di sini maka aku tak tahu dunia luar lagi. Aku acuh. Seng nyonya terisak. Suaminya berkerut-kerut ketika menceritakan itu dan garis-garis ketuaan tampak membayang jelas. Betapa sengsara dan tertekan batin suaminya ini, liceng terharu. Dan ketika semuanya selesai bercerita maka muncullah seorang hwasyo memberitahukan bahwa pimpinan mengundang ke ruang tengah. Ada tamu-tamu dari hoasan dan hengsan serta butong dan sito. Nah, itu liceng tiba-tiba kebingungan. Selaka sekali mereka datang, hwako, bagaimana kini? Tenanglah, ini semua karena aku. Marilah kita temui mereka dan bicara baik-baik, untuk apa takut? Aku tidak takut, akan tetapi bingung apa bedanya. Akhirnya khawatir juga. Ceng moi, akan tetapi harus dihadapi juga. Marilah kita sambut tamu-tamu itu dan aku percaya kepada pilihanmu. Maksudmu, biarlah putera kita menjadi bengcu, kalau mereka kehendaki. Sedang aku sendiri, HMM. Cukup penasihat saja. Lalu ketika dengan tersenyum Penghou bangkit dan menggandeng anak istrinya maka benar saja enam orang itu di situ, hengsan paicu dan dua sutenya serta kopek, tojin dan si cong cinjin, juga gulai hwasyu. Dan anehnya mereka itu berseri-seri dan serentak berseru. Kiong Hi, selamat. Kami semua turut bahagia atas kebahagiaanmu ini, penghujin. Lenyaplah sudah kekhawatiran kami bahwa kau mengadu anakmu dengan bapaknya. Dan Pim Cheng juga turut menyatakan sukacita. Aduh, rukun benar kalian kini, hujin. Selamat dan sekali lagi selamat. Li Cheng tersipu-sipu karena enam orang itu dipimpin hengsan paicu menjura dan membungkuk dalam-dalam. Ia benar-benar likat dan malu bukan main akan tetapi naga gulun Gobi tertawa. Sambil membalas dan mengucap terima kasih ia menyatakan selamat datang kepada tamu-tamunya ini lalu ketika Ji Hwasyu dan Sam Hwasyu mempersilahkan duduk, semua berseri maka pimpinan Gobi berkata bahwa ia telah menceritakan itu. Pim Cheng telah melancangi, akan tetapi kebahagiaan ini tak perlu disembunyikan lagi. Bila Pim Cheng salah maafkan Pim Cheng penghau, orang tua acap kali pikun dan melangkah keliru. Ah, Susyok tak salah, istriku baru saja juga bercerita. Dan ia, hihi, ketakutan menghadapi hengsan paicu dan lain-lain ini, padahal di hengsan ia demikian galak. Dan berani. Haha, Pim Cheng tak menyalahkannya, pengtai hiap. Wanita memang selalu lebih dulu emosinya. Eh, harap penghujian, nyonya peng, tak pernah bertengkar lagi. Para tamu tertawa dan Li Cheng pun merah tersipu. Dialah yang mengundang tokoh-tokoh itu hingga sekarang datang. Kalau datang ia harus disambut. Maka ketika dengan lirih dan malu-malu ia meminta maaf, semua terkekeh maka hengsan paicu berseru. Sudahlah, kami justru bergirang hati. Justru kalau putramu benar-benar berhadapan dengan ayahnya tak taulah bagaimana perasaan kami. Kami datang untuk melanjutkan pembicaraan bengcu itu. Mari duduk Jihwasyo mempersilahkan tamu-tamunya. Pembicaraan. Dapat kita lanjutkan di sini Cui Ng Hyong, Chuan Chuan yang gagah. Pincheng juga bahagia bahwa penghuru kun kembali bersama keluarganya. Semua orang duduk dan hanya Li Cheng yang masih tersipu. Li Kat benar berada di tengah orang-orang ini. Akan tetapi ketika pembicaraan beralih pada masalah bengcu dan Gobi menjadi kaget akan sepak terjang di utara, harap diketahui saja bahwa selama ini Gobi tak pernah beranjak keluar. Maka Jihwasyo maupun Semwasyo berubah mendengar Chie Kuan telah mengumpulkan kekuatan di utara. Apa yang didengar di Si Opang diceritakan dengan lugas. Penghou juga terkejut. Kami tak tahu siapa yang harus memimpin ini membendung serangan. Kami hanya melihatmu seorang, Peng Tai Hiap, akan tetapi setelah putramu datang dan mengalahkan kami maka terus terang kami mengakui kepandainya pula. Benar, dan Su Heng tergores perutnya. Kalau putramu mau bisa dibunuhnya. Su Hengku ini, Tai Hiap, putramu benar-benar gagah dan berkepandain tinggi. Dan rendah hati, Kopek, Tojin mengangkuk-angkuk. Kami benar-benar takluk keluar dalam tapi sekarang terserah kalian, apakah Penghujim tetap mengajukan Siong Kong Cu memimpin kami? HMM Penghou telah mendengar itu di kamar, untuk masalah ini terserah kalian, Cui Nghyong, akan tetapi aku pribadi tak tertarik menjadi bengcu. Bahkan seandainya anak istriku pun belum ketemu tak ingin aku menjadi apa-apa. Paling-paling aku hanya membantu kalian di belakang. Heng San Pai Chu tercengang lalu saling pandang dengan rekan-rekannya. Hanya Ji Hwasyo dan Sam Hwasyo serta Li Cheng dan Munsyong yang tahu apa sebabnya, yakni karena tiadanya Hok Te Sien Kang itu. Maka ketika tamu tampak tercengang tapi semua tersenyum maka Heng San Pai Chu dan lain-lain menganggap Naga Agulun Gobi ini sengaja memberi kesempatan putranya. Tai Hiap orang tua yang bijak, kalau begitu kami tak keberatan dipimpin putramu. Nanti dulu Bunsyong berseru. Aku masih muda dan tak berpengalaman, Longhyong, mana berani memimpin orang-orang macam kalian. Sebaiknya yang lain saja hektometer, usia muda bukanlah soal. Kalau ayahmu menjadi penasihat bukankah semuanya sama, Siong Kong Chu? Usiamu boleh muda tapi kepandainmu amat tinggi. Kalau kau dapat mengalahkan cikoan berarti dirimu setingkat ayahmu. Kau di atas kami. Akan tetapi. Li Cheng tiba-tiba menginjak kaki putranya ini. Dengan isyarat metu ibu itu menegur Bunsyong agar tak menolak. Dan ketika pemuda itu bingung dan merasa likat, Ji Hwasyo tiba-tiba tertawa mendadak Hwasyo ini berseru. Begini saja, Pin Cheng masih netral. Karena enam rekan ini sudah memuji-muji-mu cobalah kau main-main dengan kami. Pin Cheng tuan rumah ini berhak bicara juga, Bunsyong. Hadapilah suteku nanti Pin Cheng berdua. Wah, cocok. Kami pun sudah mengeroyoknya akan tetapi roboh, Jilo Suhu, buktikanlah dan beri penilaianmu nanti. Kalau begitu mari maju. Sam Hwasyo meninggalkan kursinya dan tiba-tiba bergerak ke tengah ruangan, Ji Hwasyo telah memberinya tanda. Cobalah Pin Cheng jajal cuwi pepokian dan taisan upting ini, Bunsyong. Pin Cheng gatel tangan mendengar kehebatanmu. Bunsyong serba salah, tiba-tiba memandang ibunya. Kebiasaan ini membuat orang lain geli dan Li Cheng pun tersenyum. Akan tetapi ketika Penghou tiba-tiba mengangkat tangan dan berseru perlahan maka ia bertepuk tangan memanggil muridnya. Beyangan kuning dan hijau berkelebat. Sam Susyok rasanya tak usah capek-capek. Mundur dan biarkanlah muridku menjajal dan ingin kulihat pula sampai di mana kepandayan puteraku ini. Bunsyong salah tingkah. Siawayan menjura di depan gurunya dan bertanya apa. Yang hendak diperintahkan, begitu pula pokok wan. Akan tetapi mendengar betapa mereka disuruh bertanding melawan Bunsyong maka gadis ini tampak terkejut. Kami ada pembicaraan penting mengenai Bengcu. Daripada Sam Susyok atau Ji Susyok mengeluarkan keringat baiklah kalian berdua mewakilinya. Kau maju dulu, Siawayan, nanti kakakmu. Kalau masih kalah baru kalian berdua maju bersama lalu berbisik pada puteranya bahwa menghadapi kakak beradik itu tiada ubahnya. Menghadapi dirinya sendiri, masing-masing memperoleh setengah hoktesien keng. Maka Bunsyong meresalikat dan gugup. Terhadap gadis baju hijau ini ia begitu jengah. Akan tetapi seng ibu sudah mendorong dan menyuruhnya maju. Terpaksa Bunsyong bangkit berdiri sementara semua mati memandangnya. Bunsyong adalah pemuda lembut yang halus gerak-geriknya, ia tak suka menjadi pusat perhatian. Maka ketika ia tampak begitu gugup sementara Siawayan juga malu dan jengah maka dua muda-mudi ini hanya saling pandang ditertawakan yang tua-tua. Hayo, kalian bergeberak, bukan berpandang-pandangan. Ayahmu menyuruh bertanding bukannya men-mata. Bersambungisten Bersambungisten selamat menikmati